Halo, jadi kali ini aku mau kasih tutorial cara isi tag sentral di Freepeak dan poin pertamanya kamu harus punya NPWP nya kalau udah punya kamu bisa login ke DJP online dan linknya aku cantumin di deskripsi di bawah video ini dan untuk login ke DJP ini sebelumnya kamu harus punya e-fin terlebih dahulu ya kamu harus minta ke kantor pajak dulu biar dapat e-fin nya agar bisa login ke DJP online nya ini jadi kamu harus perlu e-fin kamu bisa minta di kantor dimana tempat kamu bikin NPWP tersebut oke langsung saja jika sudah login ke DJP online kamu bisa pergi ke layanan disini terus klik KSWP kamu klik disini kemudian di bawahnya disini kamu bisa pilih SKD SPDN ya ya ini oke selanjutnya kamu pilih disini untuk masa awalnya disini kamu pilih bulan 1 terus masa akhirnya kamu pilih bulan 12 dan tahunnya 2021 jadi tahun ini oke silakan masukkan kodenya captcha oke kalau sudah cek data tadi selanjutnya disini kamu bisa isi data SKD kamu masukkan alamat lengkap seperti di KTP kamu dan nomor NPWP nya juga alamat email kamu dan untuk negara disini kamu pilih di ESP ya atau Spanyol Spine ESP Spine disini tulisannya nah ini ESP Spine terus tema lawan transaksi kamu ketik free pick company SL nanti aku cantumin disini semuanya ini TN lawan juga deskripsi aku cantumin di deskripsi kamu tinggal copy aja bisa kompas tekan langsung ke dashboard kalian itu sama semua jadi gak usah khawatir kalau misalnya tiap akun itu beda jadi itu nanti kamu bisa copy dari deskripsi di bawah ini deskripsi transaksinya freelance graphic design oke selanjutnya kamu masukkan captcha lagi disini terus klik submit oke aja ini dan datanya udah ke download ke downloadannya itu PDF jadi kamu bisa export ke JPEG kalau gak tahu cara export ke JPEG nya aku cantumin juga link cara export PDF ke JPEG secara online dan selanjutnya kamu bisa pergi ke akun free pick contributor kalian lalu klik disini kalau ada notif kalau gak ada kamu bisa langsung pergi ke my document dan ini klik resident certificate terus kamu pilih date tanggal ini sama kayak di pokoknya bikin ada 1 Januari 2021 terus sampai Desember 2021 eh iya Desember 2021 tanggal 31 oke dan valid ini biarin tanggal sekarang tanggal kamu isi gak masalah sih lalu upload filenya terus dan tunggu aja disini akan tertulis pending of validation kamu tunggu biasanya tiga sama empat hari itu udah di approve biasanya ini punya aku kemarin aku dari aku record sampai aku tungguin approve nya itu sekitar empat hari lima hari lah oke jadi itu saja tutorial singkatnya thanks udah nonton video ini semoga kalian semoga kalian jadi kontributor yang pijak terima kasih terima kasih